Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Masih ingat Brig Paul Dewi Paul Wan bersuami dipecat kegara selingkuh dan sebar video nasibnya kini Masih ingat Brig Paul Dewi Dua tahun lalu dia dipecat dari kepolisian kegara kasus selingkuh Oknum Paul Wan tersebut menggembarkan publik lantaran kasus perselingkuhannya dengan seorang narapidana Padahal saat selingkuh Brig Paul Dewi sebenarnya sudah punya suami Ia juga kedapatan mengirim foto tanpa busana kepada selingkuhannya Akibat tindakannya tersebut Brig Paul Dewi mendapatkan sanksi berat karena mencoreng nama baik institusi Paul Re Brig Paul Dewi dicopot dari pekerjaannya secara tidak hormat karena terbukti melakukan tindakan asusila yang melanggar kode etik Dilansir dari makasar.ribunews.com Tepatnya pada Januari 2019 Brig Paul Dewi dipecat dalam prosesi upacara pemberhentian Tidak hormat Dipimpin kepala Polrestabes Makassar Kombes Wahyu Dwi Ariwibowo Brig Paul Dewi diberhentikan setelah kepergok melakukan tindakan asusila Berupa mengirim pesan porno dan foto dirinya sedang tanpa busana kepada kekasihnya Awalnya foto bugil Dewi hanya untuk konsumsi pribadi kekasihnya Namun naas selingkuhannya malah menyebarkan fotonya di media sosial hingga menjadi konsumsi publik Yang bersangkutan ini telah melakukan kegiatan-kegiatan yang berbawa susila Karena itu yang bersangkutan diproses sesuai dengan kode etik kata Kombes Paul Wahyu Dwi Ariwibowo dikutip dari Trimut Timur Dalam kisah yang terjadi dua tahun lalu itu Dewi rupanya menjadi korban penipuan Dewi tidak awalnya tidak tahu selingkuhannya yang mengaku sebagai polisi berpangkat kompol Dan bertugas di Lampung itu ternyata seorang narapidana kasus pembunuhan DS ini terkipu Ternyata pacarnya yang mengaku polisi itu adalah narapidana kasus pembunuhan dengan hukuman 10 tahun penjara Dan saat ini masih mendekam di lapas kata seorang sumber dikutip dari Banjarmasimpos Tidak hanya dipecat secara tidak hormat Pasca kasus perselingkuhannya terbongkar Dewi akhirnya diceraikan oleh suami yang juga seorang polisi berpangkat Dari pernikahan Dewi dengan mantan suaminya, mantan Paul Wan tersebut dikaruniai seorang buah hati Sayangnya pernikahan yang berjalan 2 tahun itu harus kandas setelah sang suami memergoki Dewi berselingkuh Namun naas kekasih Dewi justru menyebarkan fotonya di media sosial hingga menjadi konsumsi publik Akibatnya kepolisian mengambil sikap tegas dengan memberhentikan Dewi secara tidak hormat Karena mencoreng nama institusi Paul Ring Yang bersangkutan telah melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau asusila Dalam kisah yang terjadi 2 tahun lalu itu Dewi rupanya dibohongi oleh kekasihnya yang mengaku sebagai anggota kepolisian Sayangnya pernikahan yang berjalan 2 tahun itu harus kandas setelah sang suami memergoki Dewi selingkuh Berikut ini adalah fakta singkat kasus beri Paul Dewi atau BS Oknum Polroan Polrestabes Makassar yang dipecat karena foto tak senono hingga video asusila Menurut Kabit Propampolda Sulawesi Selatan Pombes Polis Hotman Sirait Video Forno yang disita penyidik Propamp diakui Oknum Polroan tersebut adalah milik DS dari ponselnya Awalnya si Oknum ini mengelak dan keberalasan Handphonenya dihack Tapi setelah ditelusuri semua oleh penyidik Propamp Ternyata Brickfall DS dengan kesadaran sendiri mengirimkan video tersebut kepada pacarnya yang narapidana di Lampung Mereka juga pernah melakukan video seks dan semua sudah dilakukan oleh Brickfall DS Ungkapnya dikutip dari kompas.com Hotman menceritakan saat kasus ini terungkap dirinya menjabat sebagai wakil kepala Polrestabes Makassar pada tahun 2018 kemarin Saat itu dirinya sebagai pimpinan sidang kode etika polisian di Polrestabes Makassar Dari hasil penyelidikan penyidik Propamp terungkap video berdurasi 11 menit itu Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye